Cara mendapatkan pekerjaan yang kita ipikan Nah, video ini khusus buat teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih bingung Aduh, mau pekerjaan apa ya buat aku Atau mungkin merasa, ah nggak mau, ah aku kerja di kantoran Soalnya orang-orang kantor itu biasanya jahat-jahat Atau mungkin teman-teman bingung aja mau jadi PNS Tapi nggak kepengen Atau mungkin memang susah juga cari pekerjaan saat ini Jadi teman-teman merasa kayak down Nggak tahu harus bagaimana Don't worry baby, don't be down You can be anything you want Nah, maksudnya gimana? Ini nih aku nih ya Zaman-zamannya masih culun tuh, masih cantik ya Aku masih kuliah waktu itu Jadi video ini khusus buat fresh graduation Selamat Nah, ini adalah bukuku dari zaman dulu Di sana aku tulis apa yang aku mau Nanti aku jelasin lebih detailnya Cuma aku kasih bukti aja dulu Bahwa dari sana aku sudah tahu apa yang aku mau Di sana aku sudah tulis apa yang aku mau Bahkan aku udah menciptakan Jadi kayak ceritanya aku punya gaji sekian dulu Nanti habis itu aku bebas finansial Habis itu aku nggak kerja Cuma urus anak Terus habis itu aku punya bisnis online Kayak gitu-gitulah intinya Ini waktu aku masih berumur 20-an ya Sekarang aku umurnya 40-an kan 40-something Anyway, halo semuanya Nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup Dimana biasanya aku akan ngomongin seputar The Law of Attraction dan juga Spirituality Kali ini aku akan ngebahas Gimana sih caranya mendapatkan pekerjaan yang kita impikan Karena aku tahu banget bahwa Ketika kita lulus kuliah Kita selalu berpikir Aku mau kerja, mau kerja, mau kerja Tapi setelah itu kita nggak tahu mau kerja apa Masih bingung Walaupun aku lulusan A, B, C Biasanya pekerjaannya belum tentu Hal yang tersebut Atau yang ada hubungannya Sama yang kita pelajari di kuliah Step yang pertama itu adalah niat Nah, niat ini sangat penting Dalam segala hal yang akan kita lakukan Terutama kalau kita ngomongin The Law of Attraction Jadi kalau tanpa niat itu nggak ada kekuatannya Niat yang baik dan benar itu adalah Segala sesuatu yang selaras Antara apa yang dipikirkan Dengan apa yang dirasakan Step yang kedua itu Harus secara detail dan jelas Maksudnya gimana Jadi kita harus memberikan data-data Yang lebih lengkap lagi Misalnya Apa yang kita mau Mungkin awal-awalnya Teman-teman masih bingung kan Aduh, nggak ngerti ya Aku belum tahu nih Baru aja lulus kuliah Aku nggak ngerti Aku mau kerja apa Alright Gimana kalau start dari gajinya Misalnya Mau gaji berapa Mungkin ya Ingat ya Subconscious Atau pikiran alam bawah sadar itu Hanya mengerti segala sesuatu Yang bahasanya berupa gambar Jadi harus digambarkan Gambarannya itu kayak apa yang kita mau kan Di kasusku Aku maunya adalah gaji dolar Karena aku suka nonton film Jaman dulu banget itu Di film-film itu Kalau orang-orang di luar negeri Punya gaji dolar Tidak memakai seragam Aku nggak tahu jenis pekerjaannya apa Jadi mereka bisa gonta-ganti baju Terus bisa keren Kadang-kadang kasual Kadang-kadang kelihatannya kayak wanita karir Pakai blazer Kadang-kadang kelihatannya seksi Kadang-kadang kelihatannya sportif Kadang-kadang kelihatannya maskulin Pokoknya super dinamik Nah kita sebutin satu persatu Itu kan gambar ya Dari yang aku omongin itu kan Semuanya image 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 ya Imagining Imagination Ingat segala sesuatu Yang harus berupa Image Gambar Kalau sudah ditulisin ya Dari sana ya Mungkin tiga hal kan Tadi ya Kalau di kasusku Buat teman-teman bisa ditiru Gajinya berapa Misalnya nggak tahu gajinya berapa Mungkin Kalau kasusku kan dolar Dolar itu kan berarti jauh lebih tinggi ya Dua digit Kalau dibahas indonesianya ya Jadi lebih dari 10 juta intinya gitu Nah dolar Terus habis itu Nggak pake seragam Terus habis itu Teman kerjanya bule Why? Selalu kita menanyakan Kenapa? Kenapa kamu mau kayak gitu? Nah tadi aku udah sebutin kan Kenapanya What are you trying to do? Diusahakan kenapanya itu Berhubungan dengan perasaan Berhubungan dengan suasana Yang tadi aku sebutin kan Udah kelihatan ya Karena mereka orangnya dinamik Karena mereka memiliki Gaya hidup yang berbeda Cara makan yang berbeda Cara belajar berbeda Cara menyelesaikan masalah yang berbeda The way of life-nya mereka berbeda Mungkin kebijaksanaan-kebijaksanaannya berbeda Dan lain-lain Yang intinya Waktu itu di otaku Di bayanganku itu Adalah segala sesuatu Yang lebih berwarna Dinamis Dan lebih Kayak jatuhnya Rich Experience ya Bukan rich Masalah uang ya Masih di experience ini Masih di feeling 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 Ingat ya Kita harus ngomongin Gambar 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 Feeling Feeling Oke Nah dari sini Kita harus memperlakukan ini Sangat serius Kalau perlu di google Di google Kalau perlu butuh Inspirasi seseorang yang lain ya Yang bisa dijadikan inspirasi Idola Boleh Next one itu adalah Action Nah kalau di kasusku ini Kan aku tahu bahwa Aku maunya bekerja di perusahaan asing kan Kemungkinannya apa? Kemungkinannya itu adalah Aku kerja di luar negeri Atau aku mencari perusahaan asing Yang ada di Indonesia Nah dari sana kemudian Aku searching lagi nih Perusahaan asing yang ada di Indonesia Ada di mana Dari sana aku mulai nih Searching lagi Sekarang kan gampang tuh Semuanya ada tinggal google aja Pekerjaan apa yang kira-kira Aku punya kemampuan di sana Aku sukanya pekerjaan itu Yang ketemu orang Terus ngomong aja Ngomong doang Sama kayak youtuber kan ngomong juga kan Nah makanya Pekerjaan yang aku pilih Waktu itu adalah sales Dari mulai berbagai macam sales Aku gak akan ngomongin Kurikulum vitae disini Prosesnya bagaimana Yang pasti aku menekuni Bidang sales Nah dari sana Aku mulailah nulis nih disini Karena sales yang awal-awal itu Gak langsung sales di perusahaan yang aku mau kan Otomatis ya sales apa adanya dulu Segala macam persalesan Dari sana aku memupuk Keahlianku Untuk menjadi the best sales Gitu ke depannya Tapi ini semuanya ada prosesnya Sampai akhirnya Kurang lebih dua tahun kemudian Dari aku sales ini Sales itu Sales ini itu Akhirnya aku mendapatkan Apa yang aku inginkan guys Jadi gajiku itu Juta-juta ya Enggak Puluhan juta Bahkan sempat ada di ratusan juta Perbulannya Aku kerjanya itu Cuma berangkat kerja Jam 9 pagi Pulang kerja jam 2 siang Salah satu dari Yang namanya Hukum the law of attraction kan Semakin kita berada Di vibrasi yang tinggi Nah vibrasi yang tinggi ini kan Berarti kan bersenang-senang juga Salah satunya kan Menyenangkan diri sendiri Menyenangkan diri sendiri Ini kan banyak sekali pilihannya Dari sini udah kelihatan ya Udah ketahuan kan Gimana caranya Mendapatkan pekerjaan yang Kita inginkan Niat Terus ditulis dulu Itu secara detail Dan jelasnya itu Walaupun mungkin Belum jelas benar Nanti lama-lama Kita akan Semakin jelas Nah proses pencarian Apa yang kita mau Semakin jelasnya ini Karena apa Karena adalah Step yang berikutnya Yaitu Kontras Atau Lebih tepatnya Kita harus Enjoy The journey Perjalanannya itu Harus dinikmati Setiap Kita masuk Atau berinteraksi Dengan makhluk hidup lain Kita pasti akan Yang namanya Dihadapkan dengan Kontras Atau Kontras itu kan Kebalikannya Sesuatu yang tidak Kita inginkan Misalnya Bos yang menyebalkan Teman kerja yang menyebalkan Supplier Masalah sama supplier Atau mungkin Masalah sama klien Secara langsung Atau mungkin Ya pasti ada aja kan Nah Di sini Aku denger ya Ada yang Yang bilang Oh paling Aku gak mau kerja kantoran lagi Karena Pasti selalu ada orang jahat Yang ngejahatin aku Bekerja sendiri Jauh lebih baik No 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 Wrong Wrong Karena apa Karena menurut Neville Goddard Segala sesuatu yang terjadi Di kehidupan kita Itu adalah You Push out You Push out Jadi Kalau misalnya Aku nih Aku ngomongin diriku sendiri ya Aku sering ketemu Bos yang menyebalkan Pernah Aku pernah ketemu Teman kerja yang menyebalkan Pernah Tapi Aku gak berpikir Hal itu bikin aku kapok Hal itu bikin aku Gak mau kerja kantoran lagi No no Aku berpikir bahwa You push out kan Berarti aku memang lagi nyebelin Waktu itu Makanya aku dapat orang nyebelin juga Atau aku mungkin jahat Mungkin waktu itu Aku Mengatakan sesuatu Yang menyinggung sama bosku Atau mungkin Aku gak sengaja Tidak menepati janjiku mungkin Atau Entahlah Segala sesuatu yang aku lakukan Yang melukai orang lain Di levelku Atau di level kesadaranku Saat itu Yang menyebabkan Aku menuai Kejahatan dari orang lain Yang dikirimkan balik ke aku Yang menyebabkan Aku mendapatkan masalah Dengan klienku Misalnya Atau yang Apapun itu lah ya Aku selalu melihat bahwa Kontras itu adalah Kesempatan Buat kita untuk Ngaca Ngaca Itu artinya Kalau aku mendapatkan Orang-orang seperti itu Berarti aku masih Belum baik Berarti aku masih Perlu belajar Perlu belajar menjadi Lebih Compassion Perlu belajar lebih banyak Falling in love lagi Atau Act from love Atau lebih netral lagi Karena hal ini itu Gak gampang Dan butuh waktu Untuk setiap orang Melakukan proses itu Yang Apa ya Prosesnya itu panjang The law of attraction It's vibration Ingat Vibration Kita menarik Sesuatu yang Sama dengan Diri kita sendiri So Di sini Di garis bawahi Selain itu tadi ya Yang terakhir itu kontras Jadi harus disyukuri Kalau kita mendapatkan Banyak kontras Disyukuri Karena dengan itu Berarti kita belajar Ada opportunity Kesempatan untuk belajar Memperbaiki diri kita sendiri Itu satu Yang kedua Karena kontras itu juga Kita jadi tahu Apa yang kita mau Ya kan Kita gak Misalnya gini Contoh lagi Dulu Awal-awal aku makan nasi ini Aku masih buta Aku gak ngerti Segala macam nasi gitu kan Tapi setelah Seribu kali ya Mungkin lebih lah ya Berapa sih Empat puluh tahun Lebih Makan nasi Akhirnya aku tahu Betul nasi Apa yang aku mau Karena aku menghadapkan Banyak kontras Dari nasinya yang Benyek Misalnya Becek Nasinya perah Terlalu keras Terus nasinya ada Batunya Paling sebel itu Terus nasinya Ada yang punel Yang mentul-mentul Ada yang wangi Tapi terlalu wangi Ada yang bau pandan Ada bau melati Akhirnya Itu kan aku bilang Kontras ya Ada yang baik Ada yang buruk Pokoknya macam-macam lah ya Dari sana Akhirnya aku tahu betul Oh aku suka nasi yang dari Thailand Ini untuk di Kanada ya Itu aku belinya dari Thailand Aku nggak bisa cari dari Indonesia Kalau ada dari Indonesia Aku pasti beli dari Indonesia Dari Thailand Terus yang bukan yang panjang Bukan Kontras itu bukan hal yang dibenci Atau dihindari Welcome them Nah setelah itu Yang kita hargai Atau kita garis bawahi Itu bukan goalnya ya Karena teman-teman pasti udah tahu sekarang Jawabannya bahwa Akhirnya aku mendapatkan Apa yang aku inginkan Itu kan goalnya ya Bisa gajian pakai Sekian-sekian-sekian tadi lah Yang aku sebutin Tapi bukan itu Bukan itu Tapi how I become Aku menjadi seseorang yang saat ini Ini yang aku syukuri Ini yang aku mau gitu kan Kalau tanpa cobaan itu Tanpa banyak sekali keluar masuk Tanpa banyak sekali orang yang Mungkin menyakiti aku Atau aku menyakiti Itu karena aku menyakiti mereka kan Atau mungkin karena tanpa Dipecak bolak-balik Semuanya lah Semua up and down yang aku jalani Membuat aku menjadi Seperti diriku saat ini Yang menurut aku Itu goal yang terbaik How you become Bukan materinya Tapi who you are You are the best creation You are the best creation But you are the creator too ya Kita itu kan Perpanjangan tangannya Dari ilahi Kita bisa menciptakan Nah Inilah saatnya Untuk menciptakan Buat teman-teman Anyway Jangan lupa like videonya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye for now Bye for now Bye for now Bye for now Bye for now